Engkau Tuhan, Engkau sungguh Tuhan kekuatan kami, Engkau sungguh Tuhan perlindungan kami, oleh karena itu Tuhan, Engkau ditinggikan di tempat ini, Engkau satu-satunya yang kami nantikan di tempat ini, kuasai tempat ini dengan kasih setia-Mu Tuhan, berikan kami tanah hati yang baik, telinga seorang murid Tuhan, dan kami belajar Tuhan untuk mengerti jalan-jalan-Mu, Dan kami mau belajar Tuhan, mengikuti semua rencanamu di dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Shalom, hari ini kita akan belajar tentang berhala, berhala yang paling kuat dalam sejarah manusia Siapa? Dagon Bangsa Israel memiliki perjalanan sejarah Ada dewa atau berhala yang bernama Dagon Dagon itu adalah dewa pangan yang demikian kuat, sehingga dilambangkan menjadi manusia yang berkepala ikat Tetapi terbukti Dagon kalah Ketika bangsa yang tidak mengenal Tuhan, membawa tabut perjanjian ke kuil Dagon Pada keesokan harinya, kepala Dagon itu berlutut di depan mesda atau tabut perjanjian Pada hari berikutnya, kepala Dagon itu terbelah menjadi dua Dan akhirnya, Dagon tidak pernah disembahkan Lalu ada berhala berikutnya yang bernama Kamon Kamon adalah berhala bangsa Amon Berbicara tentang kesuburan, berbicara tentang berkat Perhala yang berikutnya adalah Molok Molok sering dilambangkan menjadi berhala Yang badannya sangat besar, berbadan manusia dan berkepala sapi Molok adalah dewa yang sangat kuat Bahkan Salomo tergoda untuk mendirikan kuil buat Molok Salomo raja yang penuh dengan hikmat Dari Tuhan tergoda mendirikan berhala yang bernama Molok Dan berhala-berhala itu berhasil dihancurkan oleh Allah Yahweh Tetapi ada satu jenis berhala yang sampai sekarang begitu kuat Dan begitu kita sembah sampai hari ini Berhala itu bernama Taya Mengapa berhala itu bernama Taya? Karena seringkali pegala sesuatunya haruslah berputar pada saya Jikalau kita datang ke sebuah pesta pernikahan Siapa yang ingin diperhatikan? Yang punya gawe atau engkau? Jujur Kadang kita kepingin yang diperhatikan Kita kepingin yang diajak bicara Kita kepingin yang menjadi center di dalam kehidupan kita Dan segala sesuatu di dalam muka bumi ini Selalu berpusat kepada saya, saya, dan saya Anda harus memperlakukan saya sesuai dengan keinginan dan cara saya Anda harus memperlakukan saya Harus mencintai saya Harus memberikan sesuatu sebagai tanda sayang kepada saya Saya, dan saya, dan saya Oleh karena itu berhala masa kini Dan dari dulu yang paling kuat dan belum bisa dihancurkan Atau sangat jarang yang bisa menghancurkan Adalah saya Pendapat saya yang harus didengarkan Pendapat saya yang harus dipahami Kebijakan saya yang harus diterima Dan segala sesuatu di dalam kehidupan Selalu berpusat pada saya Cinta saya harus diterima Ide saya harus diterima Dan ketika kita berulang tahun Kita rindu mendapat hadiah Untuk siapa? Untuk bayar Kita rindu dicintai Kita rindu dihargai Dan segala sesuatu penghargaan itu Ingin diberikan kepada siapa? Saya Saya ingin dihargai Saya ingin dicintai Saya ingin diperlakukan dengan baik Saya ingin dihormati Saya ingin diperlakukan yang lebih daripada yang lain Saya, dan saya, dan saya Dan kita menjadi terikat dengan sebuah berhala Yang bernama saya Dan kita tidak bisa melepaskan diri Bahwa kita sebenarnya rindu menjadi pusat dari segala sesuatunya Ketika ibu kita memperhatikan kakak kita Kita mulai marah Kenapa tidak saya yang diperhatikan Ketika ayah kita Membelikan mobil buat kakak kita Atau membelikan mobil buat adik kita Kita mulai marah Kenapa tidak saya yang diperhatikan mobil Dan segala sesuatu pusat kehidupan saya Kehidupan kita hanya berpusat pada kata saya, saya, dan saya Dan selesai Saat kita menyembah berhala masa kini Yaitu saya Saat itu juga Sebenarnya kita sudah melepaskan Kerinduan Tuhan Di dalam hidup kita Dan semuanya yang dikatikan Anda tidak pernah bisa memaksa orang mencintai Anda Dengan cara Anda Anda tidak bisa memaksa orang lain Untuk tunduk pada Anda Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk memberikan hati mereka kepada Anda Tetapi Anda Punya kuasa Di dalam diri Anda Untuk memberkati orang lain Untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain Untuk memberikan cinta kepada orang lain Ini adalah Sebuah prinsip yang diberikan Tuhan kita Engkau mau tahu Kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Dan segenap akal budimu Lalu berikutnya apa? Kasihlah sesamamu manusia Dua itu Alkitab tidak pernah mencatat Jika engkau ingin beroleh kerajaan surga Maka Engkau harus mengasihi dirimu sendiri Dan segala sesuatunya Harus kepada engkau Engkau dan engkau Saya, saya, dan saya Oleh karena itu Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Kita rindu Melepaskan diri Dari sebuah berhala Hal yang sangat besar Yang susah sekali ditaklukkan Yang bernama saya Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Saya rindu Kebenaran firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita Saya rindu Gereja kita Jemaatnya Mendapatkan Sebuah kasih Tuhan Mendapatkan Pengangkatan dari Tuhan Kita rindu Anda semua Bertekun di dalam Kebenaran firman Tuhan Kita rindu Kita bertekun Di dalam semua Kerinduan Tuhan Di dalam hidup kita Teman-teman yang dikasih Tuhan Jikalau kita Tidak berhasil Mengalahkan berhala Yang bernama saya Engkau tidak akan Bisa melihat semua Kemuliaan Tuhan Yang tersedia Di dalam Kehidupan kita Seringkali Kita baca firman Tuhan Di dalam Korintus Mari kita baca Dua Korintus Dua Korintus 4 Dua Korintus 4 Ayat 16 Dikatakan Sebab itu Kami tidak Tawar hati Tetapi Meskipun Manusia Rahiria kami Senakin Merosot Namun Batinia kami Diperbaharui Dari sehari Ke sehari Sebab Penderitaan yang ringan Sekarang ini Mengerjakan Kami Bagi kami Kemuliaan yang kekal Melebih Segala-galanya Jauh lebih besar Dari penderitaan Tidak Tawar Hati Siapa yang sudah Tawar hati Dengan pekerjaan Pekerjaan Tuhan Sudah Hambar Dengar doa Malam Sudah ilfil Dengar pengajaran Sudah letih Mending Saya buka Android Mending Saya kepingin Tahu Berita terkini Artis siapa Yang sedang Ditangkap Artis siapa Yang menjadi pelakor Lebih baik Saya update Dengan berita-berita Masa kini Sri Firman Tuhan berkata Jika Kamu tawar hati Kamu tidak akan Bisa melihat Kemuliaan Tuhan Lalu bagaimana Supaya kita Tidak tawar hati Berhenti Memuja Dirimu Sendiri Jika saya Ditegur Sama Tuhan Kenapa Melalu Saya Melalu Saya Melalu Saya Mengapa Saya yang harus Berdoa Terlebih Dahulu Mengapa Saya yang harus Menjalani Terlebih Dahulu Mengapa Saya Dan Saya Dan Tuhan Berkata Mengapa Kamu yang harus Saya selamatkan Mengapa Saya tidak Menyelamatkan Diri Saya Sendiri Saya Tuhan Tidak Cemat Yang dikasih Tuhan Karena begitu Besar Kasih Allah Kedalam Dunia Ini Maka Ia rela Mengaruniakan Anaknya Yang tunggal Supaya Yang tadinya Kita Binasah Kita bisa Beroleh Hidup Yang Kesal Itu Kasih Kasih Itu Tidak Egui Oleh Karena itu Jikalau Kita Tawar Hati Hati-hati Kok kita Yang sedang Kita Kerjakan Itu Siapa Saya Pernah Tawar Hati Ketika Kerja Capek Rasanya Lebih Rasanya Ada Sebuah Perasaan Kosong Yang Memasuki Kehidupan Saya Lalu Saya Berkata Adik-adik Saya Ya Puji Tuhan Sudah Mandiri Lalu Apalagi Sudah Saya Capek Saya Letih Bekerja Saya Bosan Bekerja Saya Dihatkan Tuhan Ketika Fokus Hidup Kita Hanya Bersumber Kepada Saya Itu Meletihkan Sekali Pelayanan Pelayanan Kita Kasih Kita Kepada Orang Lain Adalah Upaya Barter Kita Atau Imbal Balik Kita Terhadap Apa Yang Sudah Saya Lakukan Buat Saudara Saya Apa Yang Sudah Saya Lakukan Buat Perkan Pelayanan Saya Apa Yang Saya Sudah Lakukan Kepada Kakak-kakak Rohani Saya Adik-adik Rohani Saya Anak-anak Rohani Saya Dan Upaya Kasih Kita Itu Adalah Upaya Kasih Yang Pura-pura Dan Segala Sesuatu Kasih Yang Pura-pura Yang Mengharapkan Kembalian Yang Mengharapkan Barter Atas Apa Yang Sudah Kita Lakukan Akan Membuat Kita Tawar Hati Hati-hati Yang Sedang Tawar Orang Tawar Hati Itu Sampai Tidak Mau Ngurus Sinatata Sinatata Saya Yang Lain Tidak Kerja Saya Tok Yang Kerja Saya 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 Belajar Melepaskan Berhala Itu Men Sebab Kita Ketika Belajar Melepaskan Berhala Itu Kita Berkuasa Atas Diri Saya Sendiri Orang Lain Memang Tidak Bisa Memberikan Cinta Kepada Saya Tetapi Orang Lain Tidak Bisa Menolak Ketika Saya Memberikan Cinta Kepada Mereka Orang Lain Tidak Bisa Mengampuni Saya Tetapi Mereka Tidak Bisa Menolak Kalau Saya Bisa Mengampuni Mereka Yang Jumat Yang Dikasih Tuhan Tahun Baru Beberapa Gereja Aliran Apapun Ketika Tahun Baru Terlalu Bersuka Cita Mereka Punya Vision Di Dalam Gereja Mereka Punya Mission Di Dalam Gereja Dan Tuhan Pun Memberikan Misi Dan Visinya Di Tahun Ini Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Gereja Ini Tahun Pahlawan Pahlawan Tuhan Dinyatakan Dimana Gerbang Emas Dibukakan Gerbang Emas Bukan Berbicara Saya Dapat Emas Saya 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 Dapat Emas No Gerbang Emas Berbicara Engkau Akan Memasuki Gerbang Itu Jikalau Hatimu Murni Sebab Orang Yang Murni Hatinya Yang Akan Memiliki Kerajaan Surga Tidak 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 Semangat Yang Dikasih Tuhan Para Rasul Tidak Tawar Hatim Karena Mereka Mulai Berhasil Melepaskan Berhala Yang Bernama Diri Saya Bagaimana Anda bisa Pikirkan Jikalau Seorang Rasul Paulus Berkata Kenapa Harus Saya Yang Melayani Kenapa Harus Saya Yang Kota A Kenapa Harus Saya Yang Kota B Kenapa Yang Harus Saya Yang Jualan Tenda Kenapa Harus Saya 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 Percaya Dia Akan Tawar Hati Tetapi Rasul Paulus Tidak Demikian Apa Yang Tuhan Mah Sebab Hidupku Bukannya Aku Lagi Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Hidup Aku Jikalau Engkau Sedang Mengerjakan Mengembangkan Kerajaan Pribadi Kamu Akan Tawar Hati Yang Dikasih Tuhan Bangsa Israel Diajari Tuhan Mengalahkan Dewa Dewa Yang Adih Dewa Mahmot Dewa Kamon Dewa Molok Dewa Dagon Sedang Jemaat Yang Dikasih Tuhan Tahun Dimana Anak Anak Tuhan Dinyatakan Tahun Dimana Palawan Palawan Tuhan Dinyatakan Artinya Apa Artinya Hidup Kita Bukanlah Untuk Kita Lagi Terindu Kita Di tempat Ini Mempersembahkan Sekeranjang Buah-buahan Untuk Tuhan Tidak Mengandalkan Pikiran Manusia Tetapi Menggunakan Pikiran Kristus Orang Bertanya Jemaat Belum Mapan Semua Keinginanmu Banyak Saya bilang Bukan Keinginan Saya One day Tempat ini Akan memiliki Rumah sakit Amin 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 Itu terjadi Itu Pasti Terjadi Seperti Tuhan Berkata One day Ada pendidikan Dan Tuhan Berkata One day Ada rumah Satu Itu bagaimana Itu bisa terjadi Andalkan Tuhan Pikiran Kita itu Mirip Pikiran Petrus Amin Ketika Tuhan Berkata Sebentar lagi Aku akan Ditalitkan Petrus Dengan romantisnya Menggunakan Satu jari Dan Didekatkan Ke pipirnya Tuhan Itu Jangan Katakan Itu Karena Apa Enggak boleh Ngomong Yang macem-macem Guru Jangan Ngomong Yang macem-macem Aku Takut Kamu Ngomong Macem-macem Tidak Kamu Akan Bersama Dengan Saya Everlasting Forever And Forever Kata Petrus Demikian Kepingin Dapat Pujian Dari Guru Kepingin Tuhan Yesus Langsung Dekat Petrus Petrus You are The only one Engkau adalah Satu-satunya Murid Yang memahami Aku Aku juga Takut Disalibkan Petrus Puji Tuhan Tuhan Kita Tidak Seperti Itu Tuhan Kita Berkata Nyalah Iblis Ini orang Romantis Di Iblis Iblis Kan Serah Nggak Kalian Punya Pacar Punya Istri Atau Punya Suami Yang Berusaha Romantis Romantisan Jangan Katakan Itu Aku Akan Tetap Setia Padamu Tiba-tiba Pasanganmu Berkata Nyalah Iblis Kira-kira Nyaman Tidak Nggak Nyaman Nggak Tak Nyaman Karena Pikiran Petrus Adalah Pikiran Manusia Kadang Kalau Anak-anak Rohan Nila Bilang Bagaimana Cara Memiliki Rumah Pikiran Saya Tambah Stres Mereka Mulai Ngitung A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N Saya Juga Ikut-ikutan Gila Memikirkan Bagaimana Nanti Makan Minumnya Berapa Prosentase Berapa Yang harus Diberikan Untuk Tapi Pikiran Kristus Nggak Seperti Itu Pikiran Kristus Adalah Percaya Bahwa Aku Tahu Yang Terbaik Dengan Engkau Kadang Perintah Tuhan Bukan Untuk Mempertahankan Tapi Perintah Tuhan Bisa Dengan Kata Lepaskan Buang Dulu Keinginan Supaya Kamu Mendapatkan Yang Terbaik Daripada Aku Sedang Semahat Yang Dikasih Tuhan Tahun Ini Kita Begitu Takut Akhir Tahun Tahun Ini Saya Begitu Takut Saya Dapat Dari Teman Tentang Video Penyesatan Dan Ketika Saya Lihat Begitu Mirip Anda Bisa Mengundang Aktor Datang Kemesbah Ini Lalu Berkotba Dengan Berbagai Macam Ketaksian Talsu Dan Anda Bisa Meyakini Bahwa Aktor Itu Adalah Seseorang Yang Sangat Diurapi Oleh Tuhan Sedang Jumat Yang Dikasih Tuhan Pemalsuan Ada Dimana Mana Dan Ujung Ujung Nya Adalah Mamon Duit Duit Dan Duit Di segala Puji Syukur Kepada Tuhan Gereja Ini Berawal Dari Anak-anak Tuhan Yang Nama Eugene Tidak punya Duit Tapi Gereja Ini Berdiri Karena Gereja Ini Tidak Mau Berdiri Di atas Duit Duit Tapi Betapa Indah Kalau Gereja Ini Bisa Menjadi Gereja Yang Berkenan Di Mata Tuhan Kerinduan Kita Semua Sedang Jumat Yang Dikasih Tuhan Lepaskan Segala Berhalamu Lepaskan Berhala Yang Paling Besar Di Dalam Hidupmu Yaitu Aku Aku Saya Saya Aku Keinginan Saya Untuk Dicintai Keinginan Saya Untuk Diperlakukan Dengan Adil Keinginan Saya Untuk Dihargai Dihormati Saya 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 Harus Selalu Saya Bagian Saya Harus Besar Kue Ulang Tahun Saya Harus Yang Lebih Besar Lebih Bagus Hadiah Saya Harus Lebih Menarik Orang Harus Lebih Perhatikan Saya Dan Saya Stop Dengan Tindakan Seperti Itu Tidak Mendatangkan Kemuliaan Apapun Bagi Tuhan Dan Ketika Kita Melakukan Hal Seperti Itu Terus Hati Kita Akan Merasa Hambar Hambar Tawar Hati Tawar Hati Dan Kita Akan Separuh Hati Melakukan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Ada Mama Tidak Mau Datang Lagi Ke Gereja Karena Saya Tidak Diperhatikan Ada Papa Tidak Mau Datang Ke Gereja Lagi Kenapa Saya Tidak Disenyumin Ada Jemaat Yang Tidak Mau Datang Lagi Ke Gereja Kenapa Karena Gembalanya Tidak Senyumin Saya Anda Tidak Tau Gembalas Sakit Gini Anda Tidak Tau Gembalas Ada Berbagai Macam Pergumulan Tapi Sedang Semahat Yang Dikasih Tuhan Mau Tidak Di Adapan Mesbah Tabut Perjanjian Tuhan Yang Terpelah Kepalanya Mau Hari Ini Engkau Mempersembahkan Dan Memenggal Berhalamu Yang Bernama Saya Kalau Anda Sudah Bisa Memenggal Berhalah Pada Saya Selamat Datang Di Tahun Dimana Kemuliaan Tuhan Akan Dinyatakan Pada Anak 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 Saya Dingatkan Tuhan Selagi Saya Hidup Biarkan Hidup Ini Menjadi Mesbah Yang Harum Di Hadapan Tuhan 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 Pasti Jadi Amin Kita Rindu Ada Apotek Kita Rindu Ada Klinik Dokter Kita Rindu Ada Rumah Tapi Itu bukan Kerinduan Saya Itu Kerinduan Tuhan Kalau Saya Mengerjakan Kerinduan Saya Saya Akan Pasti Botan Suatu Saat Nanti Tapi Kalau Saya Mengerjakan Kerinduan Tuhan Saya Akan Bisa Berbicara Seperti Para Rasu Walau Dari Hari Kehari Saya Semakin Lemah Tetapi Roh Allah Yang Ada Di Dalam Diri Saya Akan Semakin Kuat Dan Semakin Kuat Dan Semakin Tuat Kami Tidak Tawar Hati Dalam Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Jalan Jalan Yang Jaman Yang Dikasih Tuhan Sekarang Kita Hanya Perlu Mengandalkan Tuhan Dunia Akan Membuat Kita Semakin Takut Bahwa Satu Satunya Keselamatan Itu Hanya Ada Di Firman Tuhan Saya Tanya Sama Teman Saya Kamu Kau Tahu Negara Itu Paling Amat Saya Searching Di Google Semuanya Always Google Peruntungan Anda Tahun Ini Cari Di Google Not Alkitab Bukan Bible Tapi Bible Berkata Kali pun Seribu Nebah Di Sisi Kiri Dan Berlaksa Di Sisi Kanan Aku Tuhan Akan Menjagamu Amin Amin Negara Israel Terkenal Dengan Sebutan The Iron Tomb Mereka Punya Pertahanan Yang Begitu Kuat Sehingga Rudal-rudal Dari musuh Itu Selalu Jatuh Sebelum Memasuki Wilayah Tersebut Ada Kubah Besi Itu Istilahnya Dari Kubah Besi Tetapi Sistem Pertahanan Mereka Adalah Berkeliling Membentuk Sebuah Lingkaran Di Negara Mereka Dan Di Lingkaran Tersebut Tersedia Sebuah Peralatan Perang Untuk Menghansurkan Rudal-rudal Musuh Oleh karena itu Rudal musuh Sangat jarang Bisa memasuki Wilayah Israel Di Iron Dawn Tapi Saya mau Saya katakan Hari ini Kubah Perlindungan Kita Adalah Tuhan Yesus Amin Amin Jangan Pernah Engkau Mengandalkan Dunia Jangan Jangan Pernah Engkau Serupa Dengan Dunia Sebab Perlindungan Kita Hanya Di dalam Tangan Tuhan Uangmu Tidak Menyelamatkan Anak-anakmu Tapi Yesus Yang akan Menjaga Mereka Karena Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Perkasa Tuhan Yang Tidak Pernah Melupakan Pekerjaan Tangannya Lepaskan Berhala Kita Dari Berhala Saya Belajar Mengasih Seorang Daripada Yang Lain Belajar Bahwa Hidup Ini Bukan Untuk Saya Menangkan Untuk Kristus Untuk Sesama Manusia Jikalau Engkau Punya Kerinduan Yang Betar Aku Mendirikan Rumah Sakit Untuk Sesama Bukan Untuk Kemuliaanku Bukan Untuk Hormat Kau Bukan Supaya Aku Dikenal Saya Percaya Rumah Sakit Itu Hanya Tinggal Tunggu Waktu Dan Pasti Terjadi Tidak Cemaat Yang Dikasui Tuhan Kalau Anda Melayani Tuhan Terlebih Dahulu Tuhan Akan Melayani Kita Kalau Engkau Tidak Perhitungan Dengan Tuhan Engkau Tidak Pernah Tuhan Memperhitungkan Segala Sesuatunya Pada Kita Sedang Semahat Yang Dikasui Tuhan Kita Masuk Enter Tahun Ini Tahun Gerbang Bukan Dengan Sebuah Ambisi Tetapi Dengan Sebuah Kerinduan Bahwa Hidupku Aku Menyenangkan Engkau Hidupku Bukannya Aku Lagi Melainkan Engkau Yang Hidup Di Dalam Aku Kadang Dengan Begitu Rupa-rupa Penyesatan Di Muka Bumi Ini Kita Butuh Yang Namanya Dekapan Dari Tuhan Kita Butuh Keintiman Dengan Tuhan Kita Butuh Bergantung Penuh Dengan Tuhan Ada Kalanya Ketika Saya Mendengar Sebuah Berita Bahwa Penyesatan Itu Ada Dan Memasuki Gereja Tuhan Saya Begitu Gentar Dan Takut Tuhan Jangan Sampai Aku Menjadi Penyesat Itu Ketika Ada Berita B Berita C Berita D Tuhan Apakah Aku Benar Sudah Tuhan Di Hadapan Aku Sudah Murni Di Hadapan Mu Ketika Kita Mendengar Berita F Tuhan Benarkah Aku Bisa Diangkat Oleh Engkau Benarkah Gereja Ini Akan Mengalami Pengangkatan Bagaimana Kalau Ini Sesat Bagaimana Ini Kalau Tidak Benar Bagaimana Ini Kalau Tidak Terjadi Dan Bagaimana 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 Satu hari Ketika Ayah Saya Terkunjung Di rumah Saya Ayah Saya Ini Ya Gokil Saya Sudah Gede Bukan Gede Lagi Sudah Super Super Gede Belum Dia Kembali Bekerja Dia Teluk Saya Erat Erat Dan Cium Bibik Kiri Bibik Kanan Saya Dan Kening Saya Saya Cukup Terkejut Tapi Tahu Tidak Satu Hari Itu Saya Merasakan Suka Cita Yang Luar Biasa Merasakan Hidup Lebih Hidup Merasa Melakukan Segala Sesuatunya Itu Lebih Benar Sekarang kita butuh Dipeluk Sama Tuhan Kita Semuanya Akan Baik Baik Saja Adalkan Engkau Percaya Padaku Berdiri Di atas Kebenaran Firmanku Selesai Sebab Bukan Kamu Yang Memilih Aku Aku Yang Memilu Engkau Bukan Engkau Yang Memelihara Aku Kata Tuhan Akulah Yang Memelihara Engkau Oleh Karena Itu Kalau Kita Bergantung Penuh Sama Tuhan Hati Kita Bersurah Penuh Sama Tuhan Tuhan Akan Melupuskan Kita Dari Berbagai Macam Penyesatan Amin Amin Engkau Tidak Usah Takut Tidak Diangkat Sebab Tuhan Yang Akan Mengangkat Kita Engkau Tidak Perlu Takut Tidak Bisa Masuk Sorga Sebab Masuk Sorga Adalah Imanmu Kepada Tuhan Dan Imanmu Bukan Kamu Kerjakan Sendiri Tapi Tuhan Yang Berproses Terhadap Imanmu Siapa yang Mau jadi Anak-anaknya Tuhan Saat Saat Kamu Mau Jadi Anak-anaknya Tuhan Tuhan Berperkara Dengan Engkau Kamu Tidak Akan Pernah Dibiarkan Sendirian Itu Benar Kamu Tidak Akan Pernah Dibiarkan Tersesat Itu Benar Mungkin Kamu Masuk Sebuah Hutan Sudah Gelap Tidak Tau Jalan Untuk Kembali Di Saat Kamu Mulai Mengandalkan Teknologi Manusia GPS Di Hutan Ternyata Sona Hitam GPS Tidak Bekerja Kau Mulai Ketakutan Tenang Kalau Kau Bergantung Penuh Sama Tuhan Tuhan Bisa Pakai Barang Barang Sekitar Untuk Mengantarkan Kamu Keluar Ada Kisah Seorang Misionari GPS nya Rusak Dia Bingung Aku Tersesat Di Hutan Lalu Apa Yang Terjadi Dia Mulai Marah Sama Tuhan Tuhan Kenapa Engkau Kirim Aku Di Misi Ke Hutan Sebenarnya Engkau Bisa Kirim Aku Ke Hollywood Bisa Ke Dubai Kemana Pun Tuhan Kenapa Engkau Kirim Aku Ke Hutan Hutan Ke Suku Terasing Dan Saya Mati Disini Tuhan Saya Akan Mati Kompat Tidak Bekerja GPS Tidak Bekerja Tapi Saat Tuhan Berkata Bahwa Pelindungmu Tidak Pernah Tertidur Tetapi Engkau Tinggal Tenang Dan Tidurlah Kadang Ketika Kita Sudah Tidak Bisa Berpikir Tidur Saja Men Doa Saja Misionari Ini Tertidur Dan Berdoa Dapat Mimpi Seperti Saya Seorang Pemimpi Tidak Di Sebelahnya Ada Binatang Saya Tidak Tau Yang jelas Bukan Ular Kalau Tidak Kelinci Hutan Itu Kira-kira Mungkin Sebangsa Yang lain Saya juga Tidak Jelas Tetapi Binatang Itu Yang Menuntun Dia Keluar Dari Rimba Dari Hutan Hello Kalau Dia Harga Dirinya Sangat Tinggi Saya Tidak Mau Dituntun Kelinci Saya Mau Dituntun Oleh GPS Kelinci Merendahkan Martabat Kue Sebagai Manusia Ini Teman-teman Tuhan Bisa Pakai Apa Saja Yang Di Luar Pemikiran Kita Untuk Menolong Engkau Jangan Takut Tersesat Kami Selama Engkau Bergantung Penuh Sama Tuhan Tuhan Yang Akan Berberkara Di Dalam Hidupmu Meluruhkan Hidupmu Dan Imanmu Kepada Dia Menyelamatkan Engkau Daud Tema Daud Ia Adalah Seorang Penjina Tapi Roh Yang Ada Di Dalam Diri Daud Kuat Yang Menguatkan Daud Yang Menuntun Daud Dan Menyelesaikan Pertandingannya Dengan Baik Anda Lemah Saya Lemah Kita Tergoda Dengan Keinginan Keinginan Dunia Tapi Selama Anda Bergantung Penuh Sama Tuhan Tuhan Ada Di Dalam Hidup Anda Dia Tidak Akan Pernah Dia Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Dan Dia Akan Menyelesaikannya Bagi Kita Tidak Semah Yang Dikasih Tuhan Bersinarlah Jadilah Dampak Dan Terang Banyak Karya Karya Tuhan Yang Akan Dihasilkan Di Tempat Ini Ketika Engkau Menghilangkan Berhal Yang Bernama Aku Saya Ketika Kau Mulai Belajar Apa Yang Menjadi Gerinduan Tuhan Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Temanku Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Ibuku Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Saudaraku Apa Yang Aku Bisa Lakukan Untuk Tuhan Karena Itu Yang Paling Utama Dan Ketika Kita Melakukan Itu Kebenaran Tuhan Akan Hidup Di Dalam Hidup Kita Mari Bergantung Penuh Tuhan 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 Akan Tuntunkan Kita Pada Jalan Jalan Yang Terbaik Yang Di Dalam Hidup Kita Dan Jemaat Yang Dikasih Tuhan Ketika Saya Bermimpi Cerita Itu Di Akhir Tahun Dua Malaikat Saya Lepi Malaikat Yang Satu Malah Nyanyi Lagu Yang Saya Ajarkan Kepada Anda Bersaya 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 Ketika Malaikat Itu Menyanyi Dia Pegang Bunda Saya Dan Ketika Saya Terbangun Hidup Itu Hingat Mengandalkan Percaya Gereja Ini Berdiri Atas Kata Percaya Anda Di Tempat Ini Karena Kata Percaya Hidup Bukan Karena Melihat Hidup Karena Percaya Kalau Kita Tahu Tuhan Pasti Memenangkan Pertandingannya Tuhan Pasti Akan Memberikan Kemenangan Pada Kita Kita Hanya Bisa Tertawa Menertawakan Semua Kemustahilan Kenapa Segala Sesuatu Yang Mustahil Bagi Manusia Itu Pasti Bagi Tuhan Buang Akumu Buang Sayamu Mulai Tanya Sama Tuhan Apa yang bisa aku Lakukan Untuk Kerajaan Mota Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menyetop Engkau Dalam Memberikan Cintamu Kepada Sesamamu Kepada Tuhan Tuhan Tidak Engkau Engkau Bisa Bisa Paksa Orang Lain Untuk Mencintai Kamu Yes Betul Tapi Orang Lain Tidak Bisa 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 Untuk Tidak Mencintai Orang Lain Tersegit Ditolak gak ditolak ya urusanmu Amin Cinta bukan selalu berbicara pasangan Cinta bukan selalu berbicara Kepengen mendapat pasangan Cinta itu maknanya sangat luas Irang jemaat yang dikasih Tuhan Engkau Adalah pribadi Yang sanggup Dengan kekuatan dari Tuhan Mengalahkan berhala terbesar Sepanjang zaman Yaitu Kalau makan harus yang paling diperhatikan Saya Sayalah berhala yang paling besar Di muka bumi ini Tapi kasih salam diri kanan Saya akan bunuh berhala itu sekarang juga Artinya apa Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Saya percaya ketika berhala itu dibunuh Pada hari ini juga Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Engkau bisa mengalahkan Dagon Engkau bisa mengalahkan yang namanya Kamon Engkau yang bisa mengalahkan yang namanya Mamon Engkau bisa mengalahkan yang namanya Bet-shubul Dan yang lain-lain Tapi hari ini Tuhan Engkau bisa mengalahkan diri saya Saya menyerah Biarkan saya menjadikan Diri saya Menjadi seorang yang Mengasihi Mereka ini Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Punya kerinduan apa di tahun ini Punya resolusi apa di tahun ini Resolusi saya menikah Yang sudah menikah Angkat tangan ke baju Resolusi saya di tahun ini Saya memiliki Jaringan di 10 negara Resolusi saya di tahun ini Saya kepingin sekolah Memiliki cabang di 12 kota Keren Engkau Tawar hati kamu suatu saat Ada seorang pengusaha Yang kaya raya Berkata seperti ini Dahulu dia muda Ingin segala matem Dia kerjakan Tapi sejujurnya Dia harus menyerahkan Segala galanya Dia harus meninggalkan Segala galanya Satu kata yang saya kutip Bahasa Inggris Bahwa Tidak terguna Kalau dia tidak bernilai Dagi orang Jangan sampai kita Waktu mau meninggal Usia berapa Waktu cepat berlalu Bisa meninggal di usia 30, 40, 50, 60, 70 Dan tidak ada satu pun Yang bisa menyetop itu Ketika anak saya Berulang tahun saya nangis Saya orang yang paling cengen Aduh dulu kecil Masian Bisa saya lempar Lempar Karena saya tidak kuat Lempar-lepar lagi Waktu berlalu Begitu cepat Saya mulai memikirkan Bagaimana nanti Kalau SMP SMA Perguruan tinggi Bisa tercinta sama orang Oh no Pikiran saya Mulai Menghantui Pikiran saya Berkata Tuhan Berkata Daniel Kau menyusahkan diri Dengan berbagai macam Percaya Dapatku Aku tidak akan Meninggalkan Enggak Aku tidak akan Pernah meninggalkan Gereja ini Aku tidak akan Sekali-kali Membiarkan Anak-anak yang bergantung Padaku Ditar Malunya Percaya sama Tuhan Percaya Uang berhalamu Amin Dan yang terakhir Pemain musik Mendapat kehormatan Maju Oke Mari Saya Kalian sudah tahu ya Lagu ini Saya ajarkan lagu di mimpi saya Percaya saja Terus pokoknya Judulnya dari awal Sampai akhir Percaya saja Sampai Anda bosan Ya tetap Percaya saja Tapi hari ini Saya mau Menguatkan Anda Lewat kebenaran Firmannya Tuhan Tidak akan Pernah tinggalkan Kita Kasih salam Kiri kanan Yesus Aku tidak akan Pernah tinggalin Aku Tidak pernah Tidak pernah Sekalipun Mungkin Mungkin loh ya Kamu Bisa ninggalin aku Tapi Yesusku Tidak pernah Bisa ninggalin aku Mungkin loh ya Kamu Bisa Kecewa Padaku Tapi Yesusku Tidak pernah Mengecewakan aku Dengan jemaat yang Dikasih Tuhan Percayakan Siapa yang lemah Mengatakan Siapa yang merasa Kamu gak Punya apa-apa Kamu lemah Kamu gak bisa Melawan dosa Saya seringkali Seperti itu Tapi sekali lagi Saya ingatkan Roh Allah Yang ada Di dalam diri kamu Lebih kuat Daripada apapun juga Yang sanggup Menyelesaikan Pekerjaannya Di dalam dirimu Sampai pada akhirnya Amin Saya tundukkan Kepala kita Saya menginginkan Lalu ini Percaya Tasha Percaya Saja Percaya Saja Percaya Saja Ku Percaya Percaya Tertawa Saja Tertawa Saja Tertawakan Semua kebustan Sekali lagi Percaya Saja Percaya Saja Percaya Saja Percaya 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 Tertawa Saja Tertawa Saja Tertawakan Tertawakan Semua kebustan Tertawa Sekali lagi Katakan Berserah Saja Berserah Berserah Saja Berserah Saja Berserah Berserah Tertawa Saja Berserah Tertawa Saja Tertawa Berserah Berserah Sekali lagi Katakan Percaya Saja Berserah Saja Berserah 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 Siapa percaya Kata Tuhan Tidak akan Dipermalukan Olehnya Tertawa Tertawa Saja Tertawa Saja Tertawa Pertawakan Swagamu Sajilah Yang bisa Tangan Tuh Tak Usah Ku Ragu Dia jamin dengan firmannya Tak usah Tak usah ku imbang Serahkan semua dalam tangannya Mari kita bangkit berdiri bersama-sama katakan percaya saja Barang siapa percaya tidak akan dipermalukan Keadaanmu mungkin memaksankah untuk berhenti percaya pada dia Tapi mari kita berkata sungguh-sungguh Aku mau menertawakan semua kemustahilan Katakan tak usah Dia jamin dengan firmannya Amen Tak usah ku imbang Mari kita serahkan semua Sekali lagi katakan percaya saja Percaya saja Percaya saja Percaya saja Ku percaya Tertawa saja Tertawa saja Tertawa Tertawa kemustahilan Katakan tak usah ku ragu Katakan tak usah ku ragu Katakan dia jamin dengan firmannya Katakan sekali lagi tak usah Patakan uzah ku imbang Serahkan semua Serahkan semua Serahkan semua Kerahkan semua Katakan setia saja Setia saja Setia saja Setia saja Setia saja Tertawa saja, tertawa saja, tertawakan semua kemusta hilang. Katakan dengan sungguh-sungguh tak usah. Dia jamin dengan semua firmannya. Tak usah kubimbang, serahkan semua, tak usah kubimbang, serahkan semua, tak usah kubimbang. Percaya saja.